Bismillahirrahmanirrahim Hukum asal dalam bermakmalah adalah halal boleh sehingga ada dalil yang melarangnya Maka dalam hal ini apapun yang kita jual hukum asalnya boleh-boleh saja tidak ada dalil pelarangan Kecuali yang dilarang dijual belikan diantaranya yang jelas-jelasnya dilarang menjual belikan babi ya kemudian bangkai Itu jelas ada nasnya nah selain yang dilarang berarti hukum asalnya boleh lalu bagaimana dengan cengkeh Maka cengkeh kembali kepada hukum asal tadi bahwa ini masalah-masalah keduniaan hukum asalnya dibolehkan Hanya saja disitu ada sebuah kaedah yang istilahnya memberi kehususan kaedah tadi Yaitu kaedahnya berbunyi Setiap yang mubah yang halal kalau dengan itu menghantarkan Sarana menghantarkan kepada yang haram maka yang mubah tadi pun berubah menjadi haram Dan termasuk juga dalam firman Allah tidak boleh kita berta'awun dalam haram dalam urusan-urusan dosa Jangan kalian bertolong-menolong berta'awun dalam urusan dosa Nah berarti kalau menjual suatu barang yang hukum asalnya barang itu halal Namun digunakan untuk yang haram maka menjadi haram menjual belikannya Contoh, hukum asal menjual tambang, boleh? Boleh Ustaz Jual tambang, tali, rapi, ya, tambang, boleh tidak? Boleh, boleh Hukum asal menjual pisau, boleh Karena itu memang hukum asal yang tidak ada dari harangan Tapi ketika kita tahu ada orang membeli tambang kepada kita Beli tambang dan kebetulan Antum tanya Untuk apa Pak tambang? Aku seboson urib, aku mau gantung diri dengan tambang itu Nah Antum tahu orang itu membunuh diri dengan tambang yang dibeli dari Antum Apa berarti sekarang hukumnya berdasarkan kaedah tadi? Haram Maka demikianlah dengan kasus-kasus yang lain Nah termasuk sekarang ini Cengkeh itu kalau memang digunakan misalnya ya untuk Masakan yang memang halal Dan seperti di Saudi Arabia ya memang enak sekali itu cengkeh itu menjadi pengharum makanan Maka tentu haram, tentu halal karena digunakan untuk hal yang mengubah tentang makanan Tapi kalau digunakan untuk yang haram misalnya Cengkeh itu digunakan untuk pengharum rokok misalnya Dan itu kebanyakan di kita demikian Maka tentu kalau kita tahu digunakan untuk itu Atau kita menjual cengkeh ke pabrik rokok berarti jelas Untuk digunakan yang haram Ya kalau orang yang mengatakan rokok itu halal Berarti jualan cengkehnya pun halal kan gitu Jadi kembali kepada hukum Untuk apa digunakan benda tersebut Demikian ya Barakalafikum Terus kalau kita jualan gitar gimana? Nah kalau jualan gitar kan juga jelasnya Bahwa gitar atau musik dijelaskan dalam hadis tentang keharamannya Sebagaimana kata Nabi Tentang akan datang di umat ini Orang yang Akan datang di tengah umatku nanti kaum yang menghalalkan Itu semua kan yang haram-haram Lalu Nabi tambah satu Wal ma'azib alat-alat musik Berarti ketika alat musik digandengkan dengan hal-hal yang haram tadi Maka maksudnya menghalalkan alat musik berarti alat musik pada asalnya haram Jadi kalau alat musik sih gak ada istilah alat musik yang halal ya Jadi mutlak Misalnya Pak saya mau beli piano Untuk apa? Untuk meja Tidak ada piano untuk meja Piano untuk main musik Maka otomatis secara hukum zatnya sudah haram Jadi haram secara zatnya Nah Adapun cengkeh Cengkeh Atau pisau Atau tambang Bukan haram secara zatnya Tapi haram karena sebab penggunaannya Jelas ya Jadi alat musik Jualan babi Jualan bangkai itu sama Nah Barakulahfikum Alhamdulillah Kemudian Jika ada orang yang berkata demikian Misal Apa sih Manfaatnya Allah menciptakan babi Tapi ternyata diharamkan oleh Allah Taib Nah jadi semua yang jelek-jelek Yang buruk-buruk bagi kita Termasuk yang haram-haram Allah ciptakan Bukan pada zatnya Yang Allah tuju Yang Allah inginkan Yang Allah maksudkan Tapi hikmah dibalik penciptaan tersebut Sebagai ujian misalnya Babi diharamkan oleh Allah Taib Namun Allah diciptakan Supaya kita yang beriman Tidak memakan babi Dan nanti ada orang-orang yang Yang kena fitnah tersebut Bisa memakan babi Walaupun dia mungkin seorang muslim Nah ini Dan juga ujian bagi manusia Bahkan dalam babi ada penyakit misalnya Sehingga dengan memakannya Berarti akan menimbulkan mudarat Ini juga ujian bagi manusia Itu diantara hikmah Termasuk Allah ciptakan Iblis Allah ciptakan Bencana Balas semua Adalah Bukan itu yang Allah maksudkan Yang bukan itu yang Allah inginkan Dari keburukan Tidak Allah ciptakan Kekufuran Bukan kekufuran yang Allah inginkan Tapi hikmah dibalik Adanya kekufuran Adanya dakwah Berarti dengan adanya orang-orang kafir Adanya orang yang masuk surga Berarti dengan adanya orang-orang kafir Ini diantara hikmah Barakalifikum Jazakallah khairan Ayakum Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton Altyazı M.K. Terima kasih.